Ya pemerintah umat Islam memprotes keras sikap Israel yang menutup Masjid Al-Aqsa dan juga melarang umat Islam untuk sholat Jumat. Lalu apakah Israel sengaja mengambil kesempatan dari situasi politik Timur Tengah yang tidak menentu? Kami akan membahasnya bersama pengamat politik Timur Tengah. Ada Pak Yon Mahmudi di sini selain Arsumurid di studio juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan skat warga negara Indonesia yang berada di kota Gaza, Palestina. Ada Abdillah Onim. Kita sampai dulu di sini ada Pak Yon, selamat malam Pak Yon dan selamat malam waktu Indonesia. Bang Onim. Ya Reza dan Anissa, apa kabar? Selamat malam Bang Onim. Bang Onim di sini juga ada pengamat Timur Tengah, ada Pak Yon Mahmudi, Pak Yon melihat fenomena yang terjadi. Pelemparan batu terus dilakukan di Palestina terhadap tentara Israel. Ini sebenarnya apa yang melatar belakang ini dan apakah ini dapat diredam sebenarnya? Ini kan saya kira dilatar belakangi oleh kebijakan Israel yang semakin ketat dan semakin opresif terhadap rakyat Palestina terutama jamaah sholat yang ada di Al-Aqsa. Jadi pembatasan-pembatasan yang begitu ketat ini termasuk juga waktunya diatur sedemikian rupa sehingga jamaah tidak bisa leluasa masuk kawasan masjid. Kemudian juga ada pembatasan usia, jadi usia-usia yang muda, anak-anak muda kemudian tidak diperbolehkan. Tidak boleh dibawa 50 tahun ya? Betul. Nah ini kan juga saya kira menjadi sesuatu yang memicu betapa kemudian keinginan masyarakat Palestina yang ada di sekitar Al-Aqsa itu untuk sholat kemudian dibatasi. Oleh karena itu ada upaya kemudian untuk agar pembatasan-pembatasan ini bisa dilonggarkan gitu ya. Dan sedemikian rupa itulah yang kemudian membuat resistensi di masyarakat yang kemudian meluapkan ya ketidaksukaan terhadap tentara Israel. Oke, sebelumnya saya akan bertanya ke Bang Onim. Bang Onim bagaimana situasi untuk hari ini sendiri di Masjid Al-Aqsa? Ya Anissa dan Raiza, seluruh warga Indonesia dan juga selamat terkenal kepada Pak Yon. Sampai dengan saat ini memang sudah 8 hari ya pihak Israel sudah menutup Masjid Al-Aqsa dan melarang keras seluruh warga Palestina untuk melakukan ibadah sholat di Masjid Al-Aqsa. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Yon bahwa sebelumnya memang ada pembatasan usia dan juga pembatasan tempat. Tetapi setelah kejadian operasi pembunuhan yang dilakukan oleh pemuda Palestina menewaskan 3 warga Palestina dan juga menewaskan 2 prajuris Israel. Setelah beberapa hari kemudian mereka pun menutup Masjid Al-Aqsa dan sampai dengan saat ini memang untuk pembatasan usia pun sudah tidak berlaku. Saat ini semuanya memang sudah tidak diizinkan untuk melakukan sholat dalam Masjid Al-Aqsa dan sampai dengan saat ini ada beberapa menit lalu saya sempat melihat tayangan secara langsung dari kota Jerusalem bahwa pihak Israel sudah mulai melakukan penyerangan secara membabibuta kepada para jamaah yang sedang sholat di pintu masuk Masjid Al-Aqsa dan sampai dengan saat ini informasi yang saya dapatkan dan satu warga Palestina tewas akibat ditembak oleh militer Israel, Mbak Anisha. Oke, Bang Onim sejauh ini memang warga masih terus sholat di depan masjid dan masih terus diusir oleh tentara Israel seperti itu? Iya, memang sudah beberapa hari, sudah 8 hari pihak Israel melarang keras seluruh warga Palestina untuk sholat di Masjid Al-Aqsa walaupun demikian warga Palestina dan muslim Palestina mereka tetap bersikeras untuk menuju ke Masjid Al-Aqsa walaupun mereka tidur di pelataran toko atau di jalan raya sampai dengan saat ini memang mereka tetap berusaha untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa tapi berkali-kali dilarang oleh pihak Israel dan sampai dengan saat ini Reza dan Anisha di seluruh pintu masuk Masjid Al-Aqsa itu pihak Israel sudah memasang checkpoint atau alat pendeteksi bagi warga Palestina yang hendak masuk ke Masjid Al-Aqsa tetapi berkali-kali pihak warga Palestina menolak masuk ke Masjid Al-Aqsa melewati pintu yang telah disediakan oleh pihak Israel yaitu pintu checkpoint dan alat pendeteksi karena bagi menurut warga Palestina ini adalah sebuah tindakan yang sangat egois dan sangat melanggar hak atasi manusia khususnya dalam beribadah dan mereka pun sangat yakin bahwa kami tidak akan melewati pintu atau checkpoint yang telah pihak Israel disediakan kami akan masuk ke Masjid Al-Aqsa sesuai dengan jalur yang resmi yaitu beberapa pintu masuk ke Masjid Al-Aqsa Mbak Niza Oke kita tahan dulu Bang Onim disini Pak Yun ada 9 gerbang di Masjid Al-Aqsa yang dipasang detektor logam dan ini tentunya membuat warga Palestina merasa terasingkan begitu tidak dipercaya untuk beribadah saja sulit Pak Yun menilainya seperti apa ini Pak Yun? Ya saya kira ini kebijakan yang aneh ya bahwa tempat ibadah itu kan adalah tempat orang yang kemudian ingin bertemu dengan Tuhannya dan tujuannya adalah damai Apakah hanya dengan alasan keamanan ini cukup? Saya kira seharusnya tidak demikian ketatnya dan juga ini kan ada dalam tanda kecurigaan yang luar biasa oleh Israel bahwa yang akan masuk itu dicurigai kemudian menimbulkan masalah Pak Yun sejauh ini sudah ada 88 resolusi UN Security Council terkait Masjid Al-Aqsa dan satu pun tidak ada yang dituruti oleh Israel Sebenarnya siapa negara yang bisa menekan Israel agar menuruti perintah dari atau himbawan dari PBB? Ya saat ini kita ketahui bahwa pendukung utama itu kan Amerika Oleh karena itu saya kira resolusi itu tidak ada manfaatnya kalau kemudian Amerika tidak memberikan dukungan untuk bisa diimplementasikan karena kita juga menyadari hal itu kenapa tahun lalu ketika konferensi luar biasa ya KTT yang ada di Bandung Oki itu melibatkan kuartet ada Amerika, ada Rusia, ada Uni Eropa kemudian ada PBB Plus dengan Oki ini juga mengharapkan agar kemudian pihak-pihak yang selama ini memiliki hubungan khusus dengan Israel coba untuk melihat realitas yang ada dan kemudian memberikan solusi damai ya bagi eksistensinya Palestina Nah ini saya kira harus terus dilakukan agar kemudian resolusi-resolusi untuk menekan Israel itu bisa dilakukan selama negara-negara yang berkepentingan ini tidak kemudian mendukung proses damai ya dalam artian bahwa tidak terus menerus mendukung Israel maka kemudian diharapkan proses perdamaian ini bisa berlangsung Oke Bang Onim kita lihat sendiri bahwa memang selama ini Israel selalu memanfaatkan pertikaian maupun perang untuk memperluas wilayah mereka kita tahu bahwa kekuatan tentara Israel jauh lebih kuat dibandingkan Palestina Bang Onim mungkin bisa menilai seberapa kuatnya Palestina ini melawan Israel terutama dalam kasus ini terkait Mas Jidal Akso Iya sebenarnya untuk di wilayah Palestina itu terbagi dua satu yang pertama yaitu terdapat wilayah Gaza di mana di wilayah Gaza ini terdapat mayoritas dari para pejuang Palestina yang memiliki persenjataan yang cukup lengkap tetapi terdapat di wilayah topi barat itu mereka hidup di bawah berkampur dengan pihak Israel memang mereka tidak memiliki peralatan seperti yang dimiliki oleh pejuang Palestina yang ada di Gaza dan untuk menghadapi serangan yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap para jamaah solat sumas hari ini memang tidak ada tidak ada serangan balasan yang dilakukan oleh jamaah masjid di Masjid Al-Aqsa karena mereka sangat yakin bahwa mereka datang ke Masjid Al-Aqsa untuk melakukan solat mereka datang ke Masjid Al-Aqsa dalam rangka beribadah dan meminta doa kepada Allah SWT yang memang beberapa tindakan dari Israel pun tidak adil sama sekali karena di pihak lain pihak Israel menggerang Muslim Palestina untuk solat di dalam Masjid Al-Aqsa dan di sisi lain pihak Israel itu memberikan pengawalan ketat terhadap ratusan warga Yahudi untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dan mereka di dalam Masjid Al-Aqsa melakukan ibadah-ibadah Talmud ala Yahudi dan ini dibiarkan oleh pemerintah Israel dan satu lagi Mbak Anissa dan Reja salah satu krisis yang sampai dengan saat ini belum dituntahkan oleh pemerintah Palestina dan pemerintah Israel adalah pembangunan pemukiman Yahudi dimana sampai dengan saat ini seperti kita ketemu pertama dua hari yang lalu itu pemerintah Israel telah menyetujui 1.100 pemukiman Yahudi di tanah Palestina baik, terima kasih banyak Mbak Unim atas informasinya dan terima kasih Pak Iwan Mahmudi telah bergabung bersama kami di studio dan terima kasih juga atas informasinya dan kita berharap semua pertikaian ini sudah sampai di sini biarkanlah umat Muslim Palestina menjalankan ibadah di Masjid Al-Aqsa secara bebas memang itu hak tersebut telah terkandung dalam resolusi PBB dan pemerintah warga serta pelajar di Kolaka Utara harus bertaruh saat ingin keluar kampung seperti apa medan yang harus ditempuh warga Anius Petang akan segera kembali usai jeda terima kasih banyak Mbak Unim